Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya pikir tadi saya pakai hologram gitu ya tentunya ingin Pak Thomas Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat di tengah-tengah bulan Ramadan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Nusantara, Salam dan Salam Sejahteraan untuk kita semua Rekan-rekan saya, para Ersalon Satu yang mewakili para Menteri yang mewakili Menteri Dalam Negeri, mewakili Menteri Bapak Nas mewakili Menteri PUPR mewakili Menteri ATR BPN para Gubernur, Kepala Daerah dan juga Bupati Walau Ketata yang mewakili yang berkenan hadir pada hari ini izinkan saya membuka dengan pantun ya satu bait aja bunga mawar cantik merekah semoga acara dilimpai berkah marilah kita awali dengan mengucapkan puja dan puji, syukur kehadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan didayatnya lah kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyelenggarkan acara yang sangat penting ini ibu bahasa kalian, saya sangat merasa terhormat dan juga bersyukur berada di sini pada hari ini bersama-sama dengan para pemangku kepentingan rekan-rekan saya, baik dari pemerintah daerah maupun dari kementerian dan lembaga yang memiliki visi yang sama dalam membangun masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas tahun 2045 kehadiran, ibu, bapak, para sejawat, kolega semua pada momentum hari ini setidaknya ikut membangkitkan gairah dan semangat kami untuk mewujudkan Nusantara sebagai salah satu tonggak Indonesia Emas kolaborasi dan sinergi antar lembaga merupakan kunci keberhasilan untuk mewujudkan peradaban baru yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa Indonesia rekan-rekan hadirin yang berbahagia sejak awal penunjukan kami sebagai Kepala Autorita IKN kami sangat menyadari bahwa tugas membangun IKN adalah tugas yang berat namun mulia sebagaimana Bapak Presiden Joko Widodo sampaikan dalam berbagai forum bahwa membangun IKN bukanlah sekedar membangun infrastruktur dan gedung-gedung fasilitas pemerintah semata namun membangun IKN merupakan langkah transformasi untuk membuat peradaban baru dengan memperkenalkan budaya kerja baru mindset baru dan sebuah basis ekonomi baru untuk Indonesia pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah untuk mengusung pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa untuk mewujudkan hal tersebut kolaborasi dan sinergi antar pembangunan kepentingan menjadi sangat vital sesuai semangat tata kelola pemerintahan yang baik IKN sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan dengan menjadikan IKN sebagai simbol identitas bangsa serta pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat menciptakan multiplier effect dengan menjadikan epicentrum pertumbuhan yang akan semakin merata ke wilayah luar Jawa ini semua guna mendukung pembangunan Indonesia sentris menuju Indonesia emas tahun 2045 rekan-rekan pala korega hadirin yang saya hormati ada satu hal penting yang membedakan Ibu Kota Nusantara dari kota-kota lain pada umumnya selain menjadi langkah transformasi untuk mewujudkan visi Indonesia emas 2045 IKN adalah bentuk kontribusi aktif Indonesia dalam menjawab berbagai tantangan yang saat ini dihadapi bukan hanya oleh Indonesia, namun juga oleh dunia penerapan berbagai inovasi yang menjadikan IKN sebagai kota cerdas, hijau, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan berpotensi untuk menjadi contoh dan acuan bagi pengembangan kawasan urban bagi kota-kota lain di dunia dalam hal ini proses pembangunan IKN memberikan dampak setidaknya pada tiga gerakan kampanye global satu, IKN ingin berperan aktif dalam menangani krisis perubahan iklim dunia hal tersebut terutama dimungkinkan oleh keberadaan setidaknya 65% kawasan daratan IKN yang akan dikonversi dari hutan produksi menjadi hutan tropis melalui proses yang disebut reforestasi dengan proses ini maka IKN akan menjadi Sustainable Forest Capital City atau ibu kota negara dengan konsep Sustainable Forest yang pertama dan konsep ibu kota hutan ini sekali lagi yang merupakan yang pertama di dunia sejalan dengan semangat tersebut, otorita IKN meluncurkan apa yang disebut Nusantara Net Zero Strategy peta jalan ini untuk dapat mencapai target emisi nol bersih pada 2045 dan hal ini diterbitkan pada Konferensi Perubahan Iklim ke-28 atau COP28 Perserikatan Bangsa-bangsa di Dubai, Uni Emirat Arab pada bulan Desember 2023 yang lalu IKN menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki strategi komprehensif untuk mencapai Net Zero Strategy dan ini lebih awal dari target Indonesia sendiri yang akan menjadi Net Zero pada tahun 2060 Kedua, IKN ikut serta dalam agenda global untuk melestarikan keanegah ragaman hayati, kehati yang dilakukan antara lain dengan menjaga habitat flora dan fauna di Kalimantan Otorita IKN tengah menyusun strategi biodiversity atau biodiversitas yang disebut Nusantara Nature Positive Plan yang sejalan selaras dengan prinsip-prinsip internasional yaitu Kunming Montreal Global Biodiversity Framework Yang ketiga, IKN memastikan agar pembangunan IKN sejak awal telah bermuara pada pencapaian SDGs Sustainable Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan Salah satu komponen penting untuk tercapai tujuan ini adalah yang disebut Tinjauan Sukarela SDG atau Voluntary Local Review di tingkat lokal di mana Otorita IKN telah meluncurkan kajian dasar untuk VLR SDG di IKN tersebut pada waktu Asia Pacific Forum on Sustainable Development 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Ekonomi dan Sosial PBB di Asia Pasifik pada bulan Februari lalu di Bangkok, Thailand Di forum ini, kami diakui sebagai ibu kota baru pertama di dunia yang menyampaikan Voluntary Local Review Dengan besarnya peran IKN, terima kasih Dengan besarnya peran IKN dalam berbagai gerakan global tadi ada tiga dokumen yang sudah kami akan canangkan dalam waktu dekat yang pertama yang berkaitan dengan SDG yang kedua yang berkaitan dengan perubahan iklim dan yang ketiga yang berkaitan dengan keanekaan rekaman hayati kami masih akan menyusun beberapa dokumen lain yang akan membuat satu tonggak baru, satu benchmark baru bagi pembangunan perkotaan di Indonesia salah satunya adalah yang disebut Child Friendly City atau kota yang ramah anak kemudian Child Women Friendly City atau kota yang ramah wanita dan disambil dan beberapa hal lain yang tentunya akan menjadi tonggak-tonggak baru atau milestone baru bagi pembangunan kota tidak hanya di Indonesia, tapi harapan kami juga pada tatanan regional dan global Rekan-rekan, kolega, dan hadir yang saya hormati IKN dirancang untuk menyebarluaskan manfaat pembangunan ekonomi di samping juga untuk pembangunan secara utuh di samping itu IKN juga akan menurunkan kesenjangan antarwilayah dengan mendorong perdagangan antarwilayah mendorong diversifikasi ekonomi sehingga menciptakan nilai tambah ekonomi pada sektor non-tradisional pada berbagai wilayah di luar Jawa Autorita IKN telah menggagas kerjasama antar daerah untuk mendukung pembangunan IKN dan hal tersebut adalah merupakan salah satu alasan mengapa kami mengundang para sejawat, para kolega untuk hadir pada hari ini Terdapat beberapa sektor potensial yang bisa dikembangkan dalam kerjasama dengan pemerintah daerah antara lain, penyediaan material konstruksi pembangunan IKN yang ramah lingkungan dukungan infrastruktur seperti jaringan jalan, kereta api, bandara, pelabuhan laut serta pengembangan simpul dan jaringan transportasi di luar wilayah IKN yang terhubung SDM, sumber daya manusia yang terampil dan unggul untuk mendukung pembangunan IKN empat, diversifikasi industri untuk membuka lapangan kerja baru dengan keterampilan dan kompetensi bersertifikasi pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif pertanian dan juga ketahanan pangan food security dan resiliensi untuk menjaga keseimbangan rantai pasok antara area-area produksi dengan area-area perkotaan dalam wilayah IKN transformasi industri minyak dan gas bumi serta batubara menuju energi yang rendah karbon dan ramah lingkungan keperlanjutan ekosistem lingkungan sebagai aspek pendukung vital keperlanjutan IKN kerjasama pengembangan teknologi untuk mendukung kota tirdas, smart city dan kota hijau, green city serta kerjasama pengetahuan termasuk capacity building untuk pencapaian target-target nasional seperti target-target perubahan iklim dan target-target SDGs Ibu Bapak hadirin para kolega yang saya hormati tahun ini Nusantara akan melaksakan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ini hybrid baru ini jadi nanti mungkin kita bisa dengarkan dari para narasumber apa bedanya otorita ini karena kami seringkali diproyeksikan sama dengan otorita Batam itu tentu jauh, sangat berbeda sehingga kami pada tahun ini akan jadi Pemdasus dan untuk karena itu kami mohon dukungan dari Kementerian Lembaga serta pemerintah daerah untuk selalu bekerjasama dengan kami di otorita IKN melalui sinergi dan kolaborasi yang kuat sehingga kita dapat mengabungkan keahlian sumber daya dan pengalaman dari berbagai sektor untuk menciptakan solusi yang holistik dan keperlanjutan sustainable demi keperlanjutan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara harapan kami kiranya kita dapat bersama-sama menjadikan Ibu Kota Nusantara sebagai sumber transformasi Indonesia yang memberikan contoh nyata, keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestaran lingkungan, dan keadilan sosial kami yakin dengan semangat kolaborasi kita dapat mengatasi berbagai tantangan yang ada dan mampu mewujudkan visi besar Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua atau a world class city for all dijininkan saya menutup dengan pantun bunga selasih harum baunya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh